Intro Sejak tahun 2018 lalu telah diputuskan tentang gaji guru SMA dan SMK yang dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Namun di tahun 2019 ini, maka seluruh hak guru akan dialihkan kembali menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua sepenuhnya. Hal ini disampaikan sekda Provinsi Papua Heri Dosinain kepada Noken Live di ruang kerjanya selasa 22 Januari 2018. Di tahun 2019 ini hak guru menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua dan dana sudah dianggarkan dalam APBD 2019. Namun khusus bagi tenaga guru honorer yang diangkat dengan surat keputusan bupati atau wali kota akan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah kota atau kabupaten setempat sebab pasca pelimpahan kewenangan pendidikan menengah atas tidak diiringi dengan pelimpahan anggaran. Itu tadi, tunjangan-tunjangan tadi. Sementara gaji 2018 menjadi beban provinsi dan saudara lainnya. Nah untuk 2019, bagi kabupaten kota yang belum menganggarkan tunjangan-tunjangan tadi selain gaji di tahun 2019, dia harus menganggarkan tahun 2019. Sehingga guru-guru itu ada sekitar 6 atau 7 kabupaten. Itu di rapelang. Sedangkan seri 2019 sudah utuh menjadi beban provinsi dan sudah kita anggarkan dan sudah ditetapkan oleh DPRP dalam sidang era BPD 2019. Hal ini yang kemudian menjadi persoalan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang terkesan lempar tanggung jawab. Terlebih lagi dana lokasi umum untuk pembayaran upah guru tidak mendapat tambahan dari pemerintah pusat sehingga pemerintah provinsi terpaksa berhutang dalam membayar upah guru. Namun dapat dipastikan mengenai upah guru tersebut telah dianggarkan di masing-masing pemerintah kabupaten dan kota sehingga pembayarannya diharapkan dapat direalisasi. Dari Jepura, Papua, Fanny Yanggo melaporkan untuk Noken Live. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.